Menjelang pergantian tahun, kepolisian melarang bengkel di Gresik, Jawa Timur melayani permintaan pemasangan kenal pot modifikasi atau brong. Aparat sudah turun langsung mengingatkan para pemilik usaha bengkel dan juga mekaniknya. Pagalangan ini sebagai upaya menjaga kondusivitas Kamtip Mas pada malam pergantian tahun baru 2023 mendatang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Willy Abraham, reporter dari Tribun Jatim. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Ya, terima kasih Dea. Menjelang malam Natal dan pergantian tahun baru, personil dari polisi mendatangi sejumlah bengkel yang ada di wilayah Kabupaten Gresik, salah satunya di Kecamatan Manjar. Hal ini dilakukan untuk mensosialisasikan kepada para pemilik usaha bengkel dan juga montir untuk tidak menerima atau tidak meladeni adanya pemilik motor yang ingin memasang atau mengganti kenal pot brong menjelang malam Natal dan pergantian tahun. Hal ini karena dapat menimbulkan situasi yang kurang kondusif karena mayoritas kekerasan di jalan akibat dari maraknya penggunaan kenal pot brong, yang suaranya cukup mengganggu pengguna jalan dan juga warga setempat, sehingga untuk mencegah hal tersebut, polisi melakukan sosialisasi di bengkel. Nah, dalam sosialisasi yang digelar, ternyata belum ada pengendara yang sengaja mengganti kenal pot sepeda motornya dengan kenal pot brong tersebut. Yang ada malah melakukan servis karena untuk digunakan pulang kampung. Meski begitu, petugas dari personil Polsek Lanyar turun ke lapangan untuk mensosialisasikan larangan penggunaan kenal pot brong. Tidak hanya memiliki bengkel dan juga montir saja yang menjadi sasaran, termasuk para komunitas motor agar tidak menggunakan kenal pot brong dalam malam Natal dan juga bergantian tahun. Diketahui, penggunaan kenal pot brong ini mengganggu situasi kamtip mas dan juga pengguna jalan lain, sehingga dapat mengakibatkan perbuatan yang merugikan orang lain, sehingga penggunaan kenal pot brong tersebut dilakukan pencegahan lebih dini, meskipun perayaan malam Natal dan Tahun Baru masih kurang dari setua pekan. Demikian dia. Baik, terima kasih Rekan Willy Abraham untuk informasi Anda dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!